Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau coba belajar bikin telur gulung untuk cemilan dedek Siva Nah karena ini baru pertama kalinya saya bikin telur gulung Jadi harap dimaklumi saja ya kalau hasilnya nanti gak sesuai ekspetasi Di sini saya cuma memakai 1 butir telur saja Kemudian saya kasih sedikit sekali garam, kaldu bubuk, dan lada Lalu saya beri 2 sendok makan air putih, kemudian aduk rata Setelah itu tuanglah minyak goreng yang masih baru dan bersih ke dalam wajan Tunggu sampai minyaknya panas Kalau sudah panas tuanglah adonan telur secara menyebat Lalu gulung dengan cepat menggunakan tusukan sate Nah ini karena saya baru pertama kali nyoba Jadi bentukan gulungannya gak serapi abang-abang jualan ya Mams Nah ini percobaan yang kedua Jadi saya itu tuang adonan telurnya dikira-kira saja ya Mams Nah ini hasil gulungan yang kedua Malah makin gak jelas ini bentukannya Mams Udah lah ya saya gulung aja terus semampu saya Ya karena gak bisa digulung ya udahlah ya diangkat saja Nah ini percobaan yang ketiga Bismillah gulung aja terus sampai sukses Nah ini dia hasil jadinya Alhamdulillah telur gulungnya lumayan rapi ya Mams Nah percobaan yang keempat Ini adonan terakhir Kita sedikit Walaupun agak susah digulung gak apa-apa Coba gulung aja terus sampai telurnya menyatu Nah ini dia hasil jadinya Gak apa-apa lumayan rapi sih Nah ini dia hasil jadi telur gulungnya Walaupun hasil gulungannya kurang rapi Dan untuk penggunaan satu butir telur ini Menghasilkan empat telur gulung ya Mams Dan untuk rasanya insya Allah enak Dan pas rasa bumbunya Tidak hambar dan tidak terlalu asin juga Dan Alhamdulillah Dedek Hiva suka Oke Mams sekian video saya kali ini Yaitu belajar bikin telur gulung Walaupun hasilnya kurang rapi Semoga Mams semua suka dan terhibur Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax